Intro Pemirsa, selama ini tugas untuk merehab para pecandu narkoba menjadi tugas BNN. Padahal di luar Bali telah ada pusat rehabilitasi pengguna narkoba dengan menggandeng pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan kedepannya peseraman yang ada di Bali bisa diberdayakan pula menjadi pusat rehabilitasi pengguna narkoba. Masyarakat Bali saat ini masih banyak yang menggunakan obat-obatan atau usada Bali. Usada Bali dalam bidang obat-obatan tradisional disertai kemampuan spiritual seperti yoga dan meditasi. Bisa diberdayakan untuk menjadi metode rehab para pecandu narkoba yang ada di Bali. Menurut Akademisi Ide Bagus Gedei Udiana, diharapkan dengan melihat semua potensi tersebut, kedepannya bisa ada sebuah sinergi seluruh komponen masyarakat terkait seperti BD Shadat. Toko-toko spiritual dengan BNN itu sendiri bisa membuat sebuah kerjasama untuk memberdayakan peseraman-peseraman di Bali menjadi pusat rehabilitasi. Setelah itu pemerintah daerah baik tingkat 1 dan 2 harus menyedak lanjut di EMOU tersebut dengan menyediakan tempat khusus dengan anggaran dan SDM yang baik. Yang terpenting ke depannya adalah Bali harus berani membuat pilot proyek rehabilitasi narkoba ala karifan lokal Bali. Harus itu, wajib itu. Jadi itu sebagai salah satu siapapun nanti yang menjadikan tahun politik. Salah satu, siapapun salah satu itu bagaimana dia program mereka untuk mengatasi masalah peredaran narkoba di Bali. Itu nanti masyarakat akan bisa menilai di sana. Jadi dia wajib untuk melakukan suatu program yang terkait untuk rehabilitasi yang sudah kena narkoba. Dengan mengganding kearifan lokal. Ya, dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu kabupaten di Jawa Barat, Taksik Malaya, bisa membedayakan pesantrennya menjadi tempat rehat para pencandu narkoba. Semestinya, Bali bisa menerinya dengan keseriusan Pemprov untuk mewujudkannya.